Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi teman-teman dengan kami channel YouTube kebun sih dan sudah agak lama ya kita nggak review kristal putih yang kita tanam di tanah teman-teman ada dua buah ya maksudnya buahnya sudah ada dua dan seberapa ini teman sebulah bekel sebelah bekel sengaja kita bungkus dan di area sana kita lihat seberapa nggak ada Oh ada sebulah bekel juga ini teman-teman kalau temen-temen mau lihat tuh pendek banget temen-temen segitu aja batangnya sekitar 40-50 cm-an ya sejempol tangan saya lah dan kita tanam di tanah ya nanti rencana ya kalau diizinkan sebagai indukan ini teman-teman sebagai indukan dan ini sambil kita buangin daunnya ya ranting susu tunas air agar perkembangannya jauh lebih maksimal ini juga kita buang kemudian area-area ini saya kocor air terus teman-teman saya kocor air terus mudah-mudahan subur ya karena di tanah sayangnya tidak ada musim belum musim penghujan ya temen-temen ya sementara sih itu dulu karena ini masih kecil ya secara percabangan juga belum menarik juga ya lain sih menurut saya ini teman-teman dan belum kuat masih goyang-goyang karena memang baru berapa-berapa bulan tiga bulanan sepertinya ya Oh ini tidak terlalu jauh ya dari jambu air madu deli merah jaraknya paling hanya berapa ini ya 60 70-an lah nggak ada nyanyi sampai satu meter teman-teman karena kita memang nggak punya lahan ya ini fasum jadi ya nanti kalau misalkan kalian mau dipakai ya kita bongkar itu aja ya kemudian nggak ada perawatan khusus sih paling penambahan pupuk tiap pagi saya kocor air saya bantu air aja meskipun di tanah ya jadi biar pertumbuhannya lebih cepet dari ini kan kita lihat biasanya ada banyak ranting temen 1 2 3 4 ada empat ranting kemudian dua rantai satu ranting agak besar satu ranting cukup lah kalau yang ini kecil-kecil jadi empat ranting itu nanti harapannya muncul tunas-tunas baru ranting-ranting baru gitu akan pasti dari satu ranting ini kan udah muncul baru ranting lagi ranting lagi ranting lagi ranting udah beranteng-ranteng harapannya sih ini mudah-mudahan cepet besar ya meskipun sedikit dibawah jambu air madu deli hijau eh madu deli merah tapi harapannya mudah-mudahan lebih maksimal lagi sih lebih maksimal lagi pertumbuhannya gitu oke tuh perlu pengecekan teman-teman karena kutu putih nah itu juga agak-agak repot juga asik sih ya kristal putih memang kalau punya lahan cakep banget ini teman-teman untuk ditanam di tanah ya sayangnya saya nggak punya lahan di sini ya nggak punya tanah jadi paling ini hanya sebatas untuk ya iseng-iseng lah nanam tanahnya ya kalau sewaktu-waktu itu tanahnya dipakai kita bongkar gitu aja sih Oke teman-teman selamat menanam menghijaukan lingkungan sekitar semoga bermanfaat